Hai, welcome back to my youtube channel Hari ini kita mau ngebahas sebuah aplikasi food and beverage yang udah banyak banget orang tau karena resto ini berdiri udah lama banget guys, dan dulu ya waktu aku kecil, siapapun yang bisa ke resto ini berarti dia kayak anak sultan gitu Siapa yang gak kenal sama McDonald's? Di masa pandemi akhirnya mereka mengeluarkan aplikasi McDonald's seperti ini, ini adalah aplikasi McDonald's untuk belanja, untuk kelihat promo, beda sama aplikasi McDonald's yang ini, kalau yang ini khusus untuk delivery order aja hari ini kita akan ngebahas tentang aplikasi McD yang ini ya guys ya, supaya pembicaraan kita jelas, nah pengalaman aku menggunakan aplikasi ini baru aja kemarin dan aku mengalami hal yang kurang enak menurut aku dan aku pengen bagiin, supaya kamu lebih jelas lagi tentang aplikasi ini dikulik lebih jauh lagi oke, sebelumnya perkenalkan nama ku Judit dan di Youtube channel ini kita akan membahas berbagai hal yang berbau uang, gimana cara kamu memanage uang supaya kita generasi muda lebih bijak lagi mengelola keuangan kita oke, pengalamannya ini aku dapet saat aku lagi staycation di daerah Bogor dan kita pengen makan McD tapi ternyata orang-orang Bogor memang antusiasmenya besar ketika weekend sehingga banyak banget tempat yang penuh, sehingga kita memutuskan untuk beli drive-thru aja di McDonald's nah ini yang mau aku bagiin ke kalian kita sekarang coba buka ya aplikasi McDonald's yang ini aplikasinya bisa kalian download di App Store dan di Play Store sama aja pakai alamat email dan pakai nomor handphone tidak memerlukan KTP tidak memerlukan NPWP gampang banget lah ya ceritanya bagian bawah itu ada banyak tools-tools yang bisa kalian pakai yang pertama itu ada beranda nah di beranda ini kita akan menemukan berbagai promo-promo yang ada istilahnya kayak gambaran besar di dalam aplikasi itu seperti apa ya yang kedua disini ada yang namanya penawaran nah ini adalah bagian yang paling enak sebenernya aku sebenernya dulu suka banget sama aplikasi McDonald's ini kan setelah kemarin pengalaman aku jadi kayak mikir harus pikir harus bener-bener teliti ternyata pakai aplikasi ini gitu ya nah di bagian penawaran ini kalian akan menemukan banyak banget promo yang tulisannya ridem disini nah itu kalau di klik teman-teman ada banyak penawaran-penawaran tetapi ada jam-jam berlakunya ya contoh yang untuk sarapan beda tapi ada juga yang untuk daily life ada juga yang bergantung hari itu ada promonya gak setiap hari bergantung juga sama make cafe dimana kita tahu tidak semua store McD yang ada itu menyediakan make cafe gitu guys jadi ketika kita menggunakan kupon-kupon yang tersedia di bagian penawaran ini kita memang harus lebih bijak lagi nah disinilah pengalaman aku yang kurang enak menggunakan aplikasi McDonald's ini terutama ketika aku pakai drive-thru menurut aku kayaknya kalian harus pikirin deh untuk drive-thru jadi ceritanya kita udah ngantri nih guys di drive-thru waktu itu beludak banget banyak jadi kita ngantrinya lumayan banyak lah ya mobil di depan kita sedangkan aku waktu itu naik motor nah dari sebelum masuk drive-thru kita udah mikir oh mau beli yang ini sama yang ini waktu itu pakai handphone aku ya cuma satu device handphone yang kita pikirkan akan kita gunakan habis itu ketika udah nyampe di depan pemesanan aku bilang mbak saya mau pesen dari aplikasi terus kata dia oh oke kak di klik aja tukar sekarang katanya gitu oke aku klik tukar sekarang dia bilang bacakan nomor kode yang muncul kak aku bacakan M bla 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 setelah itu dia bilang oh oke pesenannya ini ya yes gitu kan bener habis itu aku bilang sama satu lagi ya mbak oh gak bisa gak bisa guys jadi dia bilang iya kak kalau mau dua muter lagi hmm apa sih menurut aku sebuah restoran yang udah lama banget di Indonesia masa fasilitasnya kita harus muter lagi dia bilang iya kak itu kebijakannya kalau drive-thru memang tidak bisa pesen dua item dari satu handphone di aplikasi MACD misalnya cuma satu kalau kakak mau kakak harus muter lagi terus aku liat dong ke belakang aku ya ampun itu banyak banget guys banyak banget orang yang ngantri yaudahlah aku bilang kok gitu sih mbak iya kak emang itu kebijakannya ngeselin kan terus yaudah aku bilang yah yaudah deh mbak satu lagi apa kak akhirnya aku bilang nih yaudah deh apa mbak yang nasi pake ayam gitu aku pikir dia akan ngasih nasi pake ayam aja gitu loh paketan tapi ternyata dia kayak bikin lagi nanya minumannya mau coklat atau es teh aku pikir dia ngomong paketan paham gak sih tapi ternyata itu ala karte beda-beda akhirnya aku kecetusnya coklat dia ngasihnya coklat make cafe dan akhirnya jadi lebih mahal dimana aku tadinya gak pengen itu karena aku pikir satu paket kayak gitu gak enak sih sebenernya karena sebenernya aku lumayan menyukai aplikasi si MACD ini kalau kita makan dine in guys kalau kalian dine in kalian harus banget pake aplikasi ini karena memang sebegitu enaknya sebegitu bergunanya kita bisa dapet harga murah bahkan ada hari-hari tertentu dia tuh bener-bener murah menurut aku untuk kualitas MACD asal kita bawa handphone kita yang ada aplikasinya tunjukin ke mbak-mbaknya gitu ya cuman kali itu ternyata aku menemukan jangan menggunakan aplikasi MACD ketika anda beli drive-thru bahkan cuma bisa satu kupon aja berbeda kalau kita dine in itu bebas mau pake kupon yang mana aja asalkan setiap kupon memang hanya berlaku satu pembelian gitu tapi bebas mau berapa banyak kupon yang dipake yang ada di handphone kita nah semoga pihak MACD bisa mendengar hal ini dan ini menurut aku sih gak enak dan ketika aku cek billnya ya aku cek dong billnya disini nanti aku fotoin aja ya disini disini masalah kita kena take away charge 2000 menurut aku ya ngapain dah kayak ya ngapain gitu take away charge gak 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 tau ya kalau aku biasanya makan dine in tuh gak ada kayak gini deh seinget aku bahkan dulu ya beberapa bulan lalu sih apa ini gara-gara dulu pandemik gitu dia bener-bener gak ada teks loh untuk makan pake aplikasi ini MACD mungkin udah berubah sih ya gitu guys next kita move on ke bagian makanan di bagian makanan ini ada beberapa menu yang disajikan kalian bisa melihat spoiler-spoiler bahkan ada juga sih disini menu-menu baru yang mereka tawarkan seperti apa kalian bisa ngintip di menu makanan ini habis itu ada menu restoran nah ini yang enak nih jadi kalo misalnya kalian sedang berkunjung staycation di kota lain terus pengen MACD nah kalian bisa lihat di dari tempat kalian berdiri atau nge-tag gitu ya pake google maps terus mereka bisa memberi tahu kita dimanakah letak MACD yang terdekat dari lokasi kita ini juara sih terusnya lainnya ternyata aku perhatikan juga aplikasi si MACD ini tidak ada benefitnya dalam bentuk poin ke kita sebagai customer ya kalo di aplikasi lain yang gak usah aku sebutin kita tuh dihargai setiap kita beli 10 ribu itu satu poinnya jadi kalo kita belinya terus-terusan ketika poinnya sudah terkumpul mereka menyediakan reward dalam bentuk makanan gratis sesuai jumlah poin yang mereka tentukan misalnya minimal 10 poin dapet es krim nah kalo kita memang sering makan disitu jadinya kan enak ya dapet sesuatu yang kayaknya ih seneng ya gue udah sering banget makan disitu mereka kasih timbal baliknya gitu nah kalo MACDnya tidak jadi kalian memang tidak bisa ada apa-apa gak ada palingan bisanya itu ada bagian untuk kita mengisi survei itu pun kita bisa isi survei ketika kita sudah beli ya makanan di MACD terus secara dying in terus kita dapat kode kupon yang bisa dimasukkan ke situ kita isi surveinya kita dapat kupon itu pun kuponnya itu bukan gratis tapi kita bayar lebih murah itu aja sih kalo di aplikasi MACD gitu guys so aku rangkum aplikasi MACD ini terserah kalian mau melihatnya seperti apa apakah menguntungkan atau tidak yang jelas sisi paling menguntungkan dari aplikasi ini adalah ketika kita dapat harga MACD yang jauh lebih murah ketimbang kita datang ke storenya terus lihat menu digital yang di belakang kasirnya itu biasanya agak jauh lebih mahal daripada menu-menu yang ada di aplikasi MACD tetapi tidak ada timbal baliknya ke kita dalam bentuk poin atau perhitungan reward itu gak ada yang ada ketika kita udah belanja dapet kupon kuponnya dimasukin ke situ kita dapet kupon lagi yang lebih murah kayak gitu guys ya dan terakhir pikirkan baik-baik kalo kalian mau drive thru pake aplikasi ini cuma bisa satu kupon saja kalo kalian datang berdua atau bertiga yaudah bagi-bagi berarti dia tuh intinya kalo kalian sendiri doang punya satu device doang ya kalian harus muter guys gitu ya semoga informasi ini membantu kalian untuk lebih mengenal aplikasi-aplikasi food beverage yang ada di sekitar kita karena aku lihat juga memang food and beverage ini sedang makin berkembang pesat aplikasi-aplikasinya yang memudahkan kita untuk mengakses makanan-makanan itu apalagi kalo kita sedang di luar kota di tempat yang tidak kita kuasai di medan lingkungan-lingkungan sekitar kita itu sekian dari aku semoga informasi ini membantu thank you for watching sampai di akhir ini see you on my next video kalo mau komentar kita boleh ngobrol di kolom komen ya ini instagram aku kalo kita mau ngobrol di instagram juga boleh thank you for watching God bless you all bye bye